assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua jumpa lagi di YouTube channel Paros Relative kali ini kita akan melihat sesuai dari desa lurung setelah blog video saya yang sebelumnya yaitu kita melihat tentang kerja tua dan rumah anak lurung kali ini kontennya agak sedikit berbeda kita melihat tentang pesuna alam yang ada di seluruh salah satunya yaitu Danau Lurlun dan dalam ini gak kalah menarik dengan tepat-tepat yang ditemukan selamat sore sahabat YouTube ini saya tepatnya berada di gerbang pintu masuk danau lurlun kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat YouTube untuk kita berkeliling melihat pesuna alam yang ada di desa lurlun tetap ikuti saya Oke bro kali ini saya telah memasuki lokasi danau lurlun perjalanan dari pintu depan gerbang masuk ke dalam danau lurlun kurang lebih 200 meter nah itu dia bro telah terlihat tempat-tempat santai bagi pengunjung yang datang di depannya lagi ada restoran disini proses pembangunannya telah selesai namun belum resmi untuk digunakan kurang lebih ada dua restoran dengan model dan tipe yang sama bisa dilihat dan disebelahnya ada toilet toilet ini untuk pria dan wanita dan juga untuk anak-anak sementara yang di depan sana bisa lihat sahabat-sahabat YouTube lihat ada tempat-tempat untuk santai beristirahat dan juga ada jembatan jembatan gantungnya berada di dalam danau sangat keren inilah salah satu gazebo yang saya capture bisa dilihat disini ini kurang lebih ada 10 gazebo dengan model dan tipe yang sama untuk ketahuan sahabat YouTube bahwa luas dari lahan danau lurlun ini kurang lebih tiga sampai empat hektare dan sebelumnya danau ini belum terawat sama sekali sahabat YouTube namun setelah tahun 2018 danau ini dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah kepulauan Tanibar dan kini proses pembangunan baik sarana prasarana infrastruktur di dalam danau ini boleh dikatakan telah mencapai 50-60 persen dan walaupun belum resmi digunakan namun danau lurlun ini telah banyak didatangi oleh warga atau penduduk baik yang ada di dalam kepulauan Tanibar dan yang dari luar kepulauan Tanibar sangat keren tata ruang dari danau lurlun ini danau lurlun ini merupakan salah satu dari tempat wisata yang sangat keren yang ada di kabupaten kepulauan Tanibar ini dan mungkin danau ini belum diketahui oleh orang banyak yang ada di luar kebupaten kepulauan Tanibar bisa dilihat langsung gimana sahabat YouTube menurut anda keren kan danau lurlun ini merupakan tempat wisata yang rekomendasi banget buat sahabat-sahabat YouTube yang belum pernah berkunjung ke sini atau yang sudah pernah berkunjung ke sini yang ingin berair pekan bersama keluarga bersama pacar atau bersama teman-teman dekat bisa langsung datang ke sini mumpung masih gratis karena tempat ini Anda akan dimanjakan dengan suasana danau yang sangat sangat menarik yang sangat sangat keren dan juga akan dimanjakan dengan tempat-tempat santai wahana permainan anak yang gak kalah menarik yang gak kalah keren dengan tempat-tempat wisata yang ada di luar kabupaten kepulauan Tanibar bisa dilihat di dalam danau ini masih terdapat pohon-pohon yang sudah mati yang masih tertanam di dalam danau lurlun ini dan kemungkinan akan dibersihkan semuanya pohon-pohon yang sudah mati ataupun kotoran-kotoran yang masih tersisa di dalam danau lurlun ini selamat menikmati 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 oke sahabat youtube demikian video kali ini jangan lupa like komen dan subscribe sekaligus nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya saya varoh seri ditipamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua